Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT hari ini kita dapat berjumpa kembali di program prestasi bersama saya Shannam Kusuma dan pada sore hari ini pemirsa kita akan kedatangan narasumber dari SMA MTA TV yang akan membahas tema tentang kompetisi sains nasional KSN tingkat provinsi tahun 2021 namun sebelumnya kami senantiasa mengingatkan anda pemirsa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, guna jaga diri anda dan juga keluarga baik pemirsa karena narasumber telah hadir di studio, saya sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Wr. Wb wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mungkin ini dari ujung terlebih dahulu ada Pak Bobi Hendrik Hertanto SPD MSI selaku staff waka kesiswaan guru koordinator tim KSN SMA MTA Surakarta bagaimana kabar hari ini Pak Bobi? Alhamdulillah Mbak Sanom sehat-sehat sehat ya? Alhamdulillah kesini perjalanan lancar ya Pak Alhamdulillah Alhamdulillah baik kemudian di samping Pak Bobi ini ada Dek Muhammad Abduh Ima Dudin betul ya Dek ya? kabar baik dan sehat hari ini? Alhamdulillah baik sehat baik dan sehat ya Dek Abduh ini sudah duduk di bangku kelas berapa ini Dek? ini sekarang duduk di kelas 12 12 MIPA 1 12 MIPA 1 ya? kemarin berhasil juara di bidang kebumian wah selamat ya ini untuk Dek Abduh kemudian ini ada Dek Bagas Adnan Rashid ya? bagaimana kabar hari ini Dek? Alhamdulillah baik sekali Alhamdulillah baik ya sama ya kelas 12 ya? sama kelas 12 jurusannya juga MIPA MIPA 1 juga kelas sama Abduh wah satu kelas berprestasi bersama dan juaranya kemarin juara bidang komputer informatika atau komputer selamat juga ini untuk Dek Bagas ya? barulah semoga ini prestasinya terus istiqomah ya? semakin berprestasi lagi nah ini kan ini ya Pak ya temanya siswa-siswi SMA MTA Surakarta yang lolos kompetisi sains nasional atau KSN tingkat provinsi tahun 2021 diantaranya ada ini Dek Bagas dan juga ada Dek Abduh gitu ya Pak? iya nah mungkin boleh diceritakan Pak awal mula dalam memilih ini Dek Adnan terus kemudian ada Dek Abduh itu kemarin seleksinya bagaimana awal dari sekolah itu? iya jadi Alhamdulillah kami disini bisa hadir di MTA TV untuk proses yang ada di SMA MTA Surakarta itu memang cukup panjang ya Mbak ya jadi mulai dari seleksi tingkat sekolah kemudian sekarang diberi nama KSNK kompetisi sains nasional tingkat sekolah kemudian itu ada seleksi kemudian guru-guru koordinator dari perbidang studi ada sembilan yang kemudian menunjuk murid untuk kemudian masuk ke tim SMA MTA Surakarta setelah itu kemudian dibimbing lagi untuk masuk ke dalam tim SMA MTA Surakarta untuk maju ke tingkat kota Surakarta karena memang persyaratannya itu diwakil oleh tiga peserta kemudian mau tidak mau SMA MTA juga mengirimkan tiga peserta dan sekarang memang tipenya beda yang sekarang itu dibawah pusat prestasi nasional atau puspres yang menyaratkan tiga itu akhirnya tiga peserta perbidang kemudian kita ajukan nama dan kemudian mengikuti tingkat kota dan melalui berbagai pembimbingan dengan kondisi adanya pandemi ini maka tahun ini memang beda yaitu dengan cara online dari rumah dengan zoom dengan via daring kami dari guru-guru koordinator tim dari kompetisi sains tingkat SMA kemudian semaksimalnya membimbing anak-anak dan juga mengarahkan beberapa lembaga pembimbingan yang online sifatnya karena juga tidak sedikit banyak yang ditawarkan di internet di website dan di media sosial instagram telegram begitu maka kami sebagai guru juga memberikan informasi dan juga penekanan kepada anak-anak karena ada di rumah masing-masing dan tidak berdekatan di solo ada yang di luar solo ada yang di sekitar solo ada yang kalimantan ada yang di bangka belitung waktu itu itu pun maka mengikutinya secara online untuk proses pembimbingan dan Alhamdulillah akhirnya dari proses yang panjang diseleksi tanggal 2 sampai 4 Juni itu kemudian tes seleksi tingkat kota di kota Surakarta dari 9 bidang dan 3 anak per bidang itu kemudian Alhamdulillah ada 5 anak SMA MTA Surakarta yang bisa berhasil untuk tingkat kota dan menyiapkan di tingkat provinsi pada tanggal 13 sampai 16 September minggu yang akan datang ini jadi tinggal beberapa saat lagi untuk seleksi tingkat provinsinya kemudian kemudian nantinya yang menyiapkan dari tim provinsi ini nanti ke level nasional jadi baratnya ini itu adalah menyiapkan timnya provinsi yang di dianulih ke provinsi kemudian nanti ke nasional dan nantinya juga ada proses internasional jadi mau akili Indonesia itu proses yang panjang dari kompetisi sain nasional dan SMA MTS berarti itu tadi prosesnya ada perekrutan kemudian seleksi kemudian kita siap untuk bertanding atau lomba berarti memang tahap awalnya ada perekrutan dari siswa siswi SMA MTS terlebih dahulu gitu ya pak baru kemudian mungkin ada seleksi dari sekolah tadi terus ada pembinaan gitu ya pak nah awalnya dalam memilih siswa-siswi ini apakah adik-adik ini sewaktu mungkin kelas 10 kelas 11 itu sebelumnya sudah terbiasa mewakili sekolah di kompetisi yang lain begitu pak sedikit banyaknya belum ada yang mengenal itu ya ada yang juga sudah sebetulnya di SMP karena memang di SMP itu sudah ada di SMP itu ada 3 bidang ya matematika IPA dan IPS kalau SD matematika dan IPA nah sebagian besar yang di SMA MTS itu banyak yang tidak tahu maka kemudian sosialisasi mbak Sanum jadi kakak tingkat misalnya ini sudah kelas 12 itu memberikan sosialisasi kepada adik-adiknya dulu presentasi semua kelas 10 ketika sudah orientasi itu diberikan presentasi 9 bidang tadi kakak tingkat-tingkat yang sudah mengikuti itu memberikan informasi ada ini lomba-lomba seperti ini kemudian akhirnya mereka juga mendaftarkan diri dan direkrut setelah panitianya mereka-mereka yang sudah senior ini hasil itu kemudian dikonsultasikan guru pendamping masing-masing nah guru yang akan menentukan juga berkoordinasi dengan kakak tingkatnya ini ini yang akan menjadi apa ini tim dari SMA MTS Surakarta jadi memang ketat ketat sekali luar biasa sekali dari SMA sendiri saja sudah ini ya perusahaannya sudah ketat baik nah ini saya mau tanya dulu ke D. Abduh ini D. Abduh ini kan juara bidang kebumian sementara yang saya tahu yang kita tahu mungkin di SMA kan belum ada yang spesifik mata pelajaran untuk kebumian nah ini awal mula tertarik di bidang ini gimana nih boleh diceritain mungkin ke teman-teman yang sedang menyaksikan iya Pak ini saya mulai tertarik saat kelas 10 kelas 10 kan awal diberikannya sosialisasi-sosialisasi lalu saya juga tertarik karena ada itu ke ASN saya melihat apa aja sih memang ada bidang apa aja dan saya lihat kebanyakan mungkin dari materi-materinya banyak yang menggunakan ilmu eksak ilmu hitung-hitungan dan saya melihat dari kebumian itu lebih banyak ke namanya penghapalan dan untuk pengetahuan dalam ilmu alam dan juga saya kan juga memiliki namanya ketarikan dengan alam yang mana seperti yang disyaptakan juga bahwa kita itu diperintahkan untuk terdapur keadaan untuk mengetahui bagaimana keindahan-keindahan alam bagaimana apa aja yang ada di bumi dan kan saya mempelajari kebumian ini akan tahu bahwa di bagian bumi ini ada namanya sebuah penampakan ini yang mana ini adalah bagaimana ini batunya terbuat dari apa ini kan nanti saya bisa mengetahui bahwa nyata di bumi itu ada hal-hal yang seperti ini yang mana membuat kita semakin taksu bahwa nyata tidak hanya sedikit kita tidak mengetahui hanya sedikit-sedikit ilmu namun kita tahu bahwa banyak sekali jenis bautan tidak hanya kerikil yang ada di jalan namun nyata di dalam kerikil itu banyak sekali jenis-jenisnya ini dari batu apa ini batunya ini terbuatnya dari apa bagaimana ini terjadi prosesnya bagaimana batu bisa menjadi tanah dan bagaimana penghitungan oksigen dan lain sebagainya itu bisa saya pelajari dalam kebumian ini yang membuat saya tertarik dengan kebumian ini luar biasa sekali berarti memang dari diri di abdu sendiri itu sudah interes gitu ya sudah tertarik jadi mungkin ini juga bikin semangat ya makin semangat gitu ya untuk fix ke bidang ini gitu ya tapi kalau untuk di abdu sendiri biasanya ini gak dapat ini gak sih pak mata pelajaran geografi walaupun ipa kalau saya dari karena dari mipa itu untuk kelas 10 itu hanya diberi yang juga untuk lintas peminatannya itu ekonomi pelajaran geografi untuk dari kelas mipa tersendiri berarti banyak yang emang belajar sendiri gitu ya sebelumnya ya benar-benar riset sendiri kayak gitu ya proses-prosesnya cari-cari dari internet cari-cari soal-soal terdahulu untuk dipelajari karena minat tadi ya luar biasa sekali sangat positif ya maksudnya ketika memiliki suatu minat dengan bidang tertentu yang mungkin belum dapat di bangku sekolah gitu bisa riset sendiri belajar sendiri apalagi zaman teknologi seperti ini ya luar biasa sekali nah ini juga tidak kalah luar biasa ini Dek Bagas Adnan ini juara bidang komputer informatika ya nah ini komputer komputer ya nah ini waktu di sekolah memang suka ya pelajaran komputer atau mungkin ada minat lain gitu di komputer awalnya itu dulu malah pas SMP ikutnya KSN yang Matematika SMP Matematika terus pas kelas puluh juga Matematika tapi Kudarullah pas Matematika itu belum pernah dapat juara terus pas pandemi kemarin Matematika juga ikut lomba-lomba online tapi ya belum pernah dapat juara terus teman saya ada yang ngasih saran coba informatika atau komputer itu bisa ngoding-ngoding siapa tahu kemampuanmu itu bisa disalurkan ke komputer itu tadi kan nah terus saya coba komputer itu awalnya ikut lomba-lomba online pas lomba-lomba online kok komputer ternyata asik juga terus bisa dapat pas itu lomba online pernah dapat juara tidak kalau tidak salah terus akhirnya konsultasi sama Bob Bubi dari kelas puluh Matematika pindah bidang dari Matematika ke komputer nah kemudian pas kelas 11 ini dibimbing sama Mas Zulfikor juga akhirnya pas KSNK malah bisa lolos KSNK padahal awalnya yang dari sukanya Matematika eh ternyata Matematika itu yang saya sukai sekarang yang saya lakukan sekarang ternyata bukan bakat saya yang sebenarnya masih ada bakat saya terpendam yang lainnya malah dari ini tuh tersadar juga ternyata yang kita lakukan mungkin yang saat ini kita lakukan yang saat ini kita sukai mungkin saja itu bukan bakat kita yang sebenarnya masih bisa mengelah sesuatu yang lain masih bisa mencari wawasan yang lain masih bisa mencari bakat yang lain yang benar-benar bakat kita yang benar-benar kita sukai betul menginspirasi sekali menarik sekali ya benar yang dikatakan oleh Dek Bagas ya sebetulnya kita itu akan selalu dengan apa seiring berjalannya waktu ya kita akan semakin menemukan minat-minat yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan karena mungkin belum dicoba gitu ya pak ya wah ini sudah jangkul semua ini luar biasa di sekolah pun sebenarnya tidak ada pelajaran komputer juga jadi tidak ada SMA itu di SMA TK tidak ada di SMA berarti memang membekali dirinya sendiri istilahnya betul ya sama di sini mas Abdul tadi jadi memang dia ini fotodidak untuk harus mengejar harus dari apa ini untuk mempelajari bidangnya tadi masing-masing kebumian juga dia harus browsing materi dan juga pembahasan yang sudah banyak di internet dan juga sosial media masuk juga yang komputer tadi memang harus mandiri jadi kalau kreatifitas ya pak betul itu memang dari dirinya sendiri kalau untuk juara itu kita guru ataupun sekolah itu memfasilitasi memfasilitasi untuk mereka bisa berkembang untuk bisa juara sesuai dengan passionnya ataupun bidangnya masing-masing gitu betul wah luar biasa salut ini kalau untuk bagas itu kan tadi seperti yang dikatakan ya ada proses coding gitu ya wah itu padahal bisa dibilang itu sulit high level levelnya tinggi itu belajar sendiri atau memang ada teman atau senior yang ini loh tutorialnya begitu aslinya belajar sendiri semua dari awal dari perkenalan coding dari perkenalan pemrograman itu apa terus bahasa bahasanya kan itu banyak juga ada C++ Java Pascal HTML CSS dan sebagainya awal-awal untuk KSNK itu sebenarnya masih Pascal itu masih tergolong rendah lah bahasanya masih tergolong mudah dipahami tapi KSNP besok ini pakainya C++ sama C jadi harus belajar lagi dari awal sebenarnya kan ini pandemi terus anak-anak dirumahkan semua enggak ada yang di asrama tapi untungnya di rumah itu ya bisa ada HP laptop internet kalau di asrama kan tidak boleh membawa HP atau laptop kan nah itu di pandemi ini ya mumpung pandemi mumpung di rumah ya bisa mencari-cari bakat terus bisa mencari belajar pemprograman itu di internet juga banyak mungkin dari youtube gitu juga ya termasuknya youtube banyak dari internet itu web-webnya pun banyak bahkan komputer ini ada organisasinya sendiri itu namanya TOKI tim Olimpiade komputer Indonesia itu udah ada kursusnya udah ada cara belajarnya latihan soal dan sebagainya itu udah free atau berbayar free free wah ini bukti jadi di tim-tim alumni-alumni yang simpannya nasional itu memang punya sebuah komunitas komunitas semua bidang termasuk yang kebumian TOI-G geografi juga geografi juga geografi jadi ada sebetulnya tentang ilmu bumi diskusi di bidangnya masing-masing berarti ada sharing-sharing dengan teman-teman dari mana-mana begitu ya wah ini contoh yang sangat menginspirasi anak muda ini jadi kan kadang ada yang mengeluh wah pandemi bikin gak bisa sekolah tatap muka gitu ngeluh bosen atau apa larinya misalnya cuma bisa ke sosmed atau main game tapi ini justru malah memanfaatkan teknologi itu untuk belajar bagus sekali kalau dari orang tua gimana di supportnya mungkin bisa dari di abdu dulu kalau dari orang tua mendukung untuk dihimbau namanya dari kan adanya teknologi dari komputer ada dari hp-nya disuruh untuk namanya itu digunakan dengan sebaik-baiknya yang mana untuk browsing dari soal-soal kan banyak sekali yang web-web yang menyediakan soal-soal dari tahun-tahun terdahulu pembahasan-pembahasan materi-materi itu nanti dihimbau orang tua juga selalu senantiasa mendoakan untuk semoga bisa lolos bisa bisa mengerjakannya dengan baik bisa mempelajarinya bisa memahaminya dengan baik-baik semua dan bisa dimanfaatkan dari orang tua juga mendukung 100% dari bagaimana yang saya lakukan saat ini ya baik pastinya ini ya full support begitu ya apalagi untuk kegiatan yang luar biasa seperti ini kalau untuk Dek Bagas sama ya ya sama kurang lebihnya bahkan yang kemarin ada apa ya kayak pembinaan berbayar itu orang tua juga mengizinkan mengikutinya walaupun masih pembelajarannya juga masih online pembinaannya juga masih online pakai zoom bahkan itu zoomnya dari jam 8 sampai jam 4 sore 8 pagi sampai 4 sore tapi ya Alhamdulillah orang tua merestui bahkan orang tua menyediakan fasilitas laptop untuk digunakan zoom agar tidak di hp terus zoomnya gitu kan kalau di hp aja nanti zoomnya bisa dari jam 8 sampai jam 4 itu bisa over hpnya panas overheating baik wah wah ini menarik sekali masih banyak yang harus di kulik nih dari kedua adik-adik berprestasi kalau mas Abdo ini dari orang tua sangat mencoba sekali kakak-kakaknya juga dulu alumni SMA MTA diikut KSN Mbak Sanum jadi yang pertama itu mas Taki itu komputer informatika kuliah di undib kemudian adiknya mas Najib itu geografi juga dengan saya dulu di undib juga kemudian adiknya ini bisa lolos di bidang kebumian jadi insya Allah orang tua semuanya mensupport dengan luar biasa insya Allah insya Allah wah baik kita rehat sejenak nanti insya Allah dilanjut di segmen kedua baik saudaraku pemirsa dimanapun anda berada bagi anda yang ingin bertanya silakan WA atau SMS di 08-11-255-3000 atau di line telpon 0271-679-3000 namun sesaat lagi ya setelah jeda pariwara berikut ini tetap di prestasi baik saudaraku pemirsa dimanapun anda berada terima kasih atas kebersamaan anda yang masih menyaksikan program prestasi di kesempatan ini tadi kita sudah ngobrol ya di segmen pertama tadi dengan narasumber dari SMA MTA Surakarta ada Pak Bobi ada Adik Bagas dan juga ada Adik Abduh dimana Adik Abduh dan juga Adik Bagas ini akan mewakili di ajang KSN ya Pak untuk tanggal berapa Pak ini Septembernya 13-16 13-16 mewakili provinsi begitu ya untuk diseleksi ke provinsi ya baik baik kita doakan semoga nanti lancar-lancar semuanya dan semoga rezekinya nanti bisa juara membanggakan banyak diberikan hasil yang terbaik oleh Allah amin tentunya ini pengalamannya ya Pak juara itu bonus ya sebetulnya ya baik nah saya mau bertanya ke Pak Bobi dulu nih kesibukan untuk SMA MTA ini akhir-akhir ini apa Pak selain mungkin persiapan untuk KSN nah boleh tolong di sampaikan jadi untuk kesibukan SMA MTA Surakarta ini sudah mulai simulasi untuk sudah mulai proses PTM untuk tatap muka tapi dengan berjinjang nanti di asrama dulu jadi anak-anak yang tinggalnya di asrama mulai kembali ke asrama ini sudah dijadwal sudah kita rencanakan mulai di Rabu 8 September kemudian 9 September kemudian 22 September 23 September 2 Oktober dan 3 Oktober nanti itu sudah dijadwal insyaallah kehadiran santri untuk kembali ke asrama dan pukul waktu kedatangannya juga sudah dijadwalkan misalnya di tanggal 8 September 20 September itu untuk kelas 12 putra pukul 7 sampai 9 itu di wilayah Kabupaten Sukuhajo dan Boyolali kemudian pukul 9 sampai 10.30 di wilayah Kelaten dan Wenugiri dan seterusnya jadi kesibukannya proses mulai akan kembali ke asrama itu Mbak Sanum semoga diberikan kelancaran kemudahan dan sehat-sehat semua ya amin itu yang kita harapkan semua keluarga besar SMA untuk kita semua baik ini menuju pertanyaan terlebih dahulu ya Pak ada dari WA ini dari Mbak Haya di Solo apakah adik-adik pernah merasakan down atau tidak percaya diri dalam sebuah kompetisi lalu apa sih yang bisa membangkitkan optimisme sehingga bisa sampai jadi juara silahkan siapa dulu kalau saya dahulu bahkan saat lomba itu malah saya sangat pesimis sekali karena melihat ini kok materinya sangat banyak sekali dan yang dibahas itu mungkin nanti bakal masuk yang keluar itu hanya dari sebagian kecil yang dari situ makanya saya jadi bagaimana saya akan bisa nanti materinya dengan sebanyak ini saya juga disambil dengan bisa dan lain sebagainya kan jadi untuk masuk ke dalam materinya juga tidak bisa untuk seutuhnya jadi saya juga hanya beristirah saja Bismillah saya baca materinya yang menurut saya masuk adanya dengan membaca ini saya baca ini untuk materinya lalu saya lompat saya lompat itu kan meskipunnya hanya hanya bertawakan saja apakah ini nanti masuk atau enggak setelah selesai itu juga saya sudah pasrah saja saya juga dalam setelah selesai seleksi itu saya keyakinan saya itu malah keyakinan saya keyakinan positif optimis untuk tidak lolos karena saya merasanya saya sudah susah saya mengejarakannya seperti itu namun karena insyaallah dengan berdoa dengan bungkusan dengan semaksial mungkin lalu tiba-tiba saat datang pengumat saya malah saya rasa saya yakinnya ini paling saya tidak lolos lalu setelah diberitahu oleh saudara bagas ini saya kamu gg hebat saya kaget kok bisa gitu lalu dikasih tahu lihat kamu lolos ini malah bersyukur sekali pada saat itu karena sebelumnya saya juga merasanya saya sangat pesimis sekali dengan apakah saya bisa saya apakah bisa lolos saya merasa pasrah yaudah bismillah saja saya mengerjain sebisa saya dengan materi yang saya pelajari sebisanya dengan berdoa dengan juga bantuan orang tua juga lalu setelah saya mengerjakannya dan Alhamdulillah dapat lolos ke provinsi seperti itu Alhamdulillah wah kekuatan doa kekuatan doa ya karena tadi sudah pasrah kepada Allah diberi dari soal-soalnya banyak sekali apalagi kehumuian itu isinya juga hapalan cuma yang mana seluruh ngapalin batu ini batu ini bagaimana saya pasrah tinggal baca soal dengan bismillah saja ini ada beberapa soal saya buka saya baca yang saya selang-seling satu tiga satu yang lima sepuluh dengan bismillah semoga ini masuk yang saat mengejarkan juga yang ini ada yang masuk yang saya dengan bismillah saja dengan mengingat kembali yang saya alhamdulillah kebanyakan ada di soalnya seperti itu dan akhirnya Alhamdulillah bisa lolos ke provinsi pertolongan Allah tapi ini tadi juga bisa jadi tips apa yang sudah dikatakan sama Dek Abduh setiap mengerjakan soal itu berdoa ganti poin berdoa sambil merikul lagi ingatan memori hafalan luar biasa kalau untuk Dek Bagas gimana tadi gimana waktu merasakan down atau tidak percaya diri apa yang bisa bangkit lagi kalau saya sendiri itu awal-awal down malah pas awal-awal pindah bidang pas kenalan sama komputer wah ternyata materinya lebih banyak dari yang saya kira itu ada yang tadi saya sebutkan ada CSS HTML dan sebagainya itu pertama-tama untuk memulai membaca mulai mengerjakan itu awal-awal masih tidak percaya diri masih males-males juga tapi bagaimana kalau sudah kita mulai yang paling susah itu biasanya kan awal-awalnya memulainya kalau sudah mulai sudah dikerjakan sudah mulai membaca kalau itu memang bakat kita kita yang suka nanti insyaallah pas perjalanan juga dilancarkan oleh Allah pas menikmatinya itu sebenarnya enak kalau sudah menikmati suatu pekerjaan atau hal yang kita sukai yang kita anggap itu bakat kita kalau sudah berhasil melewati masa memulai sesuatu insyaallah dimudahkan oleh Allah ya betul pokoknya dari diri Dik Bagas dari diri kita setiap menjalani sesuatu harus yakin optimis dan tentunya diiringi dengan usaha dan juga doa dan pasti doa restu dari orang tua itu sangat penting jangan sampai terlewat senjata yang itu untuk keberhasilan semua orang betul baik pak ini ada pertanyaan untuk pak Bobby nah apa sih pak yang dilakukan ketika peserta didiknya itu belum berhasil memenangkan kompetisi bagaimana cara memenangkan hatinya lagi supaya tuh semangatnya bisa bangkit lagi begitu iya mbak jadi ya sebetulnya sekolah itu tidak membebani kepada anak-anak hanya sekolah ya selalu berpesan bahwa ini ini adalah ladang dakwah bagi mereka saatnya mereka berkompetisi ini adalah ladang dakwah beramal di bidang di kompetisi ini jadi kalau istilahnya kemudian mereka berhasil itu adalah sebuah bonus sebetulnya walaupun apa itu mereka tidak belum lolos ya insyaallah itu banyak ikmah yang mereka dapatkan boleh jadi apa yang kita tidak sukai itu menurut Allah adalah yang terbaik boleh jadi yang kita sukai ternyata mungkin menurut pandangan Allah tidak baik di Quran surat Al-Baqarah 216 itu jadi sekolah tidak mebebani ketika prosesnya kita bertahap mengumpulkan jadi perkembangan dudah berapa min mau tes itu bapak kepala sekolah mengumpulkan kemarin via zoom terus jadi beberapa untuk memotivasi untuk kemudian menata hati mereka untuk bisa ikut lomba itu kalaupun juga belum berhasil juga sekolah juga tidak memberikan beban kepada mereka ibaratnya ini ya sebagai ladang dakwah mereka ini betul sekali seperti untuk niatnya dari awal harus ilahi ta'ala fisa bilillah begitu ya kemudian pokoknya lakukan yang terbaik aja gitu ketika prosesnya insyaallah hasil mengikuti gitu ya betul jadi ya kembali lagi ke situ tadi ya pak ya ke niat dan prosesnya ya pak ya sehingga ini hasilnya tidak menggianati prosesnya baik ini ada pertanyaan lagi nih nah untuk bagas dan juga di abduh menurut kalian rekomendasi buat anak-anak remaja yang boring di rumah karena pandemi apa aja yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan kualitas diri boleh mungkin di abduh dulu baik ya kalau yang dalam bagaimana bagaimana kita meningkatkan kualitas kita dalam pandemi ini karena ya seperti yang kita kata bahwa pandemi apalagi dalam masa FJJ ini pasti setiap remaja hampir setiap mungkin hampir semua 99 persen lah ini 99,9 persen pemuda saat ini pasti memiliki namanya gadget yang namanya sarana gadget yang bisa mengakses internet baik itu HP tablet PC laptop dan lain sebagainya maka dengan hal seperti jika kita merasa boring maka kita lampiaskan lah hal yang kita borengkan itu dengan hal-hal yang baik ya kita apa sih yang kita sukai kita apa yang suka inginkan kita laksanakan kita lampiaskan secara yang secara baik dengan niat lillahi ta'ala yang seperti kalau kita mau bulah raga kita sukanya belah raga kita bisa melakukan olah raga dengan senantiasa senantiasa mengingat Allah kalau dulu saya pernah bilang kalau bisa itu senantiasa mengingat Allah meskipun saat belah raga saat bersepak bola gitu tindang gitu sampai bilang Allah ber nanti malah meskipun kita belah raga kita juga bisa meningatkan lillahi ta'ala itu olah raga juga kita bisa meningkatkan imun tubuh kita yang mana saat pandemi ini butuhnya imun yang kuat seperti yang dibilangkan al-muslim muqawi ahbu ilawloi yang mana muslim yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada muslim yang lemah yang mana untuk setiapnya seminggu sekali itu kita belah raga bisa juga kita setiap pagi itu menangkan usap 10 kali atau yang lainnya untuk olahraga dan juga kita memiliki habis juga kan tadi yang saya bilang yang saya bilangkan tadi yang mana kita bisa gunakan apabila kita memiliki kita memiliki bakat apa ya seperti kalau suka dalam video gitu kalau misal ada namanya kan apalagi sekarang itu banyak sekali yang pemuda itu yang mana aplikasi namanya seperti tiktok instagram dan lain sebagainya itu bisa digunakan untuk media kita untuk media namanya melampiaskan daripada kita menjadi seorang penonton ataupun kita bisa menjadi yang kita bisa jadi yang namanya pemberi jangan sampai jangan jadi konsumen terus itulah yang namanya seorang produsen meskipun ya kita dikit-dikit lah untuk dalam sosial media itu digunakan untuk hal lainnya baik mungkin kita simple aja untuk kita cari ke website gitu ada doa atau apa nanti kita bisa taruh lalu saya taruh di atas gambar kita post ke IG itu kan bisa jadi media doa kita bisa sebagai untuk namanya meskipun kita dalam pandemi ini kita juga memiliki manfaat bagi orang-orang orang lain kan juga kita mempost contohnya doa sebelum makan gitu kan Bismillahirrahmanirrahim gitu Allah bariklana yang lain sebagainya itu kan nanti kita taruh nanti kan mungkin ada orang yang belum tahu doa sebelum makan itu ternyata seperti ini itu dengan dasar dalil seperti ini kan nanti orang-orang tahu jadi malah kita bisa bermanfaat meskipun dalam rumah seperti hanya megang habis kan nanti kita bisa itu mempost yang seperti itu kan nanti bisa orang lain bisa mengingat-ingat bisa mengetahui wah ternyata doanya seperti ini dan juga seperti dikir pagi dikir sore gitu kita beritahu kan bahwa jamnya seperti ini bacanya seperti ini nanti mereka jadi wah ternyata pada saat sore kita bisa berjikir dengar bacaan seperti ini nanti kita bisa membawakan pahala kepada teman-teman kita yang membacanya kan juga nanti malah menjadi amal jariah juga dan juga nanti teman-teman kita itu juga biasanya termotivasi teman saya suka ngepost beginian saya ikutan lah nanti malah temannya juga ikutan ngeser-ngeser yang penting itu seperti dikir memikirkan zikir untuk doa-doa nanti dia juga punya teman-teman untuk membacanya dan teman-teman yang membacanya juga kepinginan untuk mengesel lagi jadi malah radang jariah yang sangat besar sekali untuk kita itu bisa menjadi salah satu untuk pemanfaatan bagaimana kita menggunakan gadget yang baik ya setuju sangat setuju sekali boleh mungkin Lano langsung disambung Dik Bagas dulu kalau dari saya sendiri itu dari pandangan saya sebenarnya bosan males dan sebagainya itu hal yang wajar pasti setiap manusia setiap insan pasti merasakannya entah itu sedang dalam pekerjaan dalam kalau pelajar kita kan dalam belajar pasti merasakan bosan nah itu sebagai kita sebagai mu'min sebagai islam bagaimana caranya menyalurkan kebosanan itu seperti yang disampaikan Abdul tadi ke hal yang baik bukan bosannya bosan terus bosannya dilampiaskan ke main game aja atau ke main game terus atau buka internet-internetnya malah yang tidak positif dan sebagainya kita sebagai mu'min itu sebenarnya bosan merasa malas itu wajar tapi bagaimana caranya mengolah rasa bosan dan malas itu ke hal yang baik itu juga dijelaskan dalam suatu hadis riwayat riwayat hadis kan bosan itu hal yang wajar bagi kita ya tidak apa-apa tapi kalau misal bosannya setiap hari malasnya setiap hari itu berarti ada yang salah di diri kita harus kita introveksikan diri kegiatan kita sebenarnya itu ngapain aja sih di rumah introveksi diri kegiatan kita sudah benar apa belum biasanya kalau bosannya setiap hari mungkin ada hal yang kita lupakan atau kewajiban misalnya sholat ngaji biasanya orang-orang merasa bosan padahal punya tugas yang banyak nah itu harus dievaluasi lagi introveksi diri hal apa sih yang kita harus lakukan saat ini apalagi ini untuk yang kelas 12 juga kan pasti mempersiapkan banyak hal mulai dari UTPK US nanti September pertengahan nanti juga harus ada PTS dan sebagainya itu mau gak mau ya itu tadi yang saya bilang sebelumnya kita harus mau memulai berani memulai walaupun mau mulai itu sangat susah tapi kalau sudah dilakukan dan dibersamai dengan doa iftia tawakal insyaallah bisa lebih mudah dengan bantuan Allah SWT masyaallah jawabannya bagus-bagus sekali ini pak ini ini benar-benar ini ya pak melegakan ya jika generasi muda kita seperti ini seperti ini kan nantinya insyaallah akan menjadi penyelamat yang baik untuk ini bangsa negara agama juga baik wah luar biasa sampai speechless nah ini ya terkait tema hari ini ya pak ini kan tadi lombanya untuk diabduhkan bidang kebumian kemudian dibagaskan bidang komputer gitu ya nah ini adik-adik ini ingin meneruskan keperguruan tinggi itu kira-kira wah saya cinta sama bidang ini gitu pengen diteruskan atau mungkin masih tertarik menggali minat yang lain gitu silahkan siapa dulu nih ya kalau dari saya sendiri meninjau dari keadaan zaman sekarang zaman yang sudah mulai berkembang saya juga melihatnya komputer informatika itu insyaallah berguna di masa depan kalau untuk agama pun bisa kita gunakan pemprograman itu untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk muslim misalnya Al-Quran digital atau aplikasi lainnya itu kan programan juga luas nanti bisa desain di keagamaan yang lainnya jadi mau belajar di bidang apapun nanti harus ada nilai agama dan nilai akhiratnya itu juga dan tadi untuk universitas insyaallah mau melanjutkan di universitas 11 Maret UNS jurusannya juga sama informatika teknik informatika komputer kita doakan semoga nanti diberikan pilihan diberikan yang terbaik dari Allah nanti di UNS atau dimanapun itu harus tetap semangat meneruskan cita-citanya boleh mungkin sekalian jadi konten kreator buat Bagas sama D-Abdu bisa kolaborasi kalau D-Abdu kalau dari saya sendiri kalau menurut saya saya memilih untuk mungkin dari pindah ke yang jurusan lain mungkin karena juga kita tertarikan untuk mempelajari dari jurusan-jurusan yang lain saja jurusan-jurusan yang lebih banyak lagi karena supaya mendapat ilmu yang lebih banyak juga dan juga untuk dari orang tua sendiri akhirnya menyarankan untuk masuk ke dalam kedokteran diundib gitu pengennya insyaallah jika Allah mengedaki jika dengan insya Allah itu cara saya ingin untuk masuk ke dalam jurusan itu mengikuti jejak ibunya di orang tua didoakan untuk semoga bisa masuk ke yang jurusan di kedokteran diundib amin mudah-mudahan terkabel mengikuti jejak orang tua amin kita doakan semoga cita-citanya lancar nanti kalaupun seandainya ternyata tidak sesuai dengan planning A masih ada planning yang lain ada B sampai Z yang mungkin banyak pilihan apalagi ini multi talent semua ya Pak ini siswa-siswanya baik ini mungkin sudah di penghujung acara ini Pak mungkin dari Pak Bobby dulu ya selaku mungkin guru koordinator tim KSN mungkin untuk guru-guru di luar sana supaya tetap meluruskan niat dalam membimbing supaya tidak patah semangat juga dalam membimbing kan pasti juga ada tantangannya begitu ya Pak untuk semua guru dengan juga semua pemirsa memang untuk membimbing membersamai anak-anak di dalam kompetisi itu membutuhkan kesabaran yang banyak sekali tentunya ya dengan semangat karena kita ingin bersamai mereka generasi yang akan datang yang terbaik maka niat awalnya ya hanya untuk beribadah kita luruskan niat bahwa segala aktivitas kita ini harapannya meraih dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya dan tentunya ya kami mungkin berpesan pada diri kami sendiri ya raih atau sederhanakan keinginan kita di dunia ya dengan segala macam hiruk pikuk dan seluruhnya tetapi kita mempunyai cita-cita tertinggi di akhirat kelah jadi ibaratnya ketika kita membimbing anak-anak ini dalam bidang apapun ya kita berusaha semaksimalnya karena niatan kita adalah untuk akhirat kelah untuk amal soleh untuk bersamai generasi-generasi yang akan datang ini jauh lebih baik dari kita sendiri begitu mungkin baik terima kasih terima kasih terima kasih atas kehadirannya ini Pak Bobi di Abdul dan juga di Bagas semoga ini ya dilancarkan nanti untuk seleksi di provinsi di tanggal 13 sampai 16 juga untuk cita-cita ke depannya pemuda-pemuda yang membanggakan sekali ini Pak insya Allah tetap istiqomah dan berprestasi nanti biar bisa ke program prestasi lagi dengan prestasi-prestasi yang baru insya Allah dan juga untuk Pak Bobi terima kasih sehat selalu semuanya salam untuk keluarga besar di SMA MTA Surakarta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Baik saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada usai sudah perjumpaan kita dalam program prestasi sore hari ini semoga dengan adanya acara ini bisa menambah hikmah dan juga motivasi kepada Anda yang menyaksikan dan juga bisa membawa kebaikan kepada kita semua saya Shanum Kusuma pamit undur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh